selamat pagi semuanya sobat petani dimanapun anda berada untuk pagi hari ini saya berada di sawah ploso yang kondisinya saat ini padi disini memang kurang begitu bagus untuk panen di bulan 5 jadi untuk kali ini saya akan memberi tahu perbedaan antara padi yang diberi obat fungisida dengan yang tidak karena penanaman padi dipanen yang di bulan 5 ini perawatannya pas di musim hujan jadi perlu banyak obat fungisida nah ini contohnya padi yang tidak menggunakan fungisida sebenarnya padi ini belum terlalu tua ini dia masih punya banyak padi yang hijau belum isi penuh tapi daunnya sudah ngelaras atau ngeresek ini sudah tidak bisa mengisi dengan maksimal untuk bulir-bulir padinya ini sebenarnya dia belum belum begitu tua untuk padinya namun daunnya sudah tidak ada tinggal padinya saja jadi untuk bobatnya padi kalau yang seperti ini tidak bisa bagus banget ini guys lihat kelihatan sudah padi kelihatan padi yang memang harus dipanen karena sudah ketuaan tapi sebenarnya belum kalau dia kondisi normal dia mungkin lima atau empat hari masih sanggup tapi kalau kondisinya seperti ini ya memang harus dipanen nah untuk sekarang saya akan membandingkan dengan yang menggunakan fungisida posisinya di seberang kali yang di sana itu yang menggunakan obat fungisida dan ini yang tidak jarang hampir tidak mungkin tidak sama sekali ini kelihatan kresek bisa kita bandingkan kalau dari sini kresek bening hijau coba kita ke sana ini guys ini padi yang menggunakan obat fungisida kelihatan sehat banget bersih daunnya tidak ada yang laras bulir padinya istimewa istimewa bersih jadi walaupun padinya sudah tua sudah kuning dan isinya padat tapi daunnya masih hijau jadi daunnya hijau tidak ngeropok bahasa bahasa di tempat saya ngeropok atau kresek kresek ini bisa kita lihat ini padinya sudah tua tapi daun benderanya masih tetap hijau dari pucuk sini ini masih tetap hijau oke guys kita jalan langsung ke sini yang lain pada keropok semua ini yang paling bagus diantara padi-padi yang lain memang pengubatannya rutin dia menggunakan fungisida produk dari segenta filia atau amistar stop dia berat banget ini karena isinya penuh kelihatan bandul oke sobat itu dulu jalan-jalan saya ke tempat sawah di saplosol besok sudah tiba hari raya selamat hari raya untuk kalian semua mohon maaf lahir dan patin sampai jumpa di lain kesempatan bye bye